Mohon penjelasan maksud dari menundukan pandangan yang terdapat di Quran Surat An-Nur. Banyak yang mengatakan, boleh saja memandang laki-laki Ajanabi asal tidak ada syur dalam hati. Nah, pertama, harus dipahami bahwa ayat itu ayat yang betul-betul muhkam, jelas, gamblang, wanita, dan sebagaimana laki-laki diperintahkan untuk menundukan pandangannya dari laki-laki yang bukan mahrum. Laki-laki Ajanabi. Maka ini yang harus diamalkan. Ini yang harus diamalkan. Karena fitnah, apalagi di zaman sekarang, itu sudah melebihi batas-batas kemampuan kita untuk dapat menolaknya. Atau menghadangnya. Banyak sekali fitnah-fitnah yang ada di luar batas kemampuan kita untuk bisa menahannya. Maka yang paling penting untuk kita lakukan adalah menghindari fitnah tersebut. Salah satu fitnah adalah memandang laki-laki Ajanabi. Wanita memandang laki-laki Ajanabi. Ya, mungkin kalau yang dipandang itu laki-laki yang sudah tua rentak. Yang sudah tua rentak, jalan pun susah, atau bahkan jalan harus pakai roda. Mungkin ini tidak ada semacam syahwat ketika seorang wanita memandangnya. Tapi kalau yang dipandang itu masih muda, gagah, kuat, tampan. Seperti yang ada di sini semuanya. Termasuk yang di depan. Maka, jangan. Jangan. Lakukan upaya agar jangan sampai terjadi fitnah. Hindari memandangnya. Hindari memandangnya. Nah, kalau ada yang mengatakan, loh bukankah Aisyah dulu bersama Rasul memandang melihat para sahabat yang sedang bulat? Coba renungkan. Siapa anda dibanding dengan Aisyah? Ya. Dan siapa yang ada di sisi Aisyah pada waktu itu? Rasulullah s.a.w. Sosok yang ma'asum. Karena itu, jangan bermudah-mudah dalam hal ini. Tundukkan pandangan. Hindari melihat laki-laki ajnabi. Jangan menikmati pemandangan laki-laki ajnabi. Bagaimana dengan ipar? Ipar juga sangat berbahaya. Apalagi Nabi s.a.w. mengatakan, Alhamu, Al-Maut. Ipar itu adalah kematian. Artinya, fitnahnya sangat besar. Fitnahnya sangat besar. Oleh karena itu, seorang wanita, jangan sampai berdua-duaan dengan ipar. Kemudian, berkomunikasi dengan ipar. Jika tanpa ada kebutuhan, jangan dilakukan. Dan kalaupun ada kebutuhan, bisa melalui orang lain, maka lakukanlah melalui orang lain. Misalnya melalui suami. Ya kan? Bisa. Tanpa harus langsung berhubungan dengan ipar. Karena segala sesuatu itu bermula dari apa? Pandangan, ya. Segala sesuatu itu bermula dari pandangan. Kalau Syekhul Islam Ibn Taymiyah mengatakan bahwa pandangan itu adalah Siham. Min Siham bin Iblis. Pandangan itu seperti panah, ya. Dari panah-panah, Iblis. Jadi sangat mengerikan. Bermula dari pandangan, kemudian masuk dalam pikiran, turun lagi ke dalam hati. Nah, nanti akan direalisasikan oleh anggota badan yang lainnya. Nah, zinah, perbuatan-perbuatan keji. Pada awalnya terjadi karena pandangan. Pandangan mata. Melihat, kemudian terfikirkan, kemudian masuk dalam hati, ingin dicoba. Alhasil wal'iyawbubillah. Melakukan perbuatan yang keji. Nah. Beda kalau secara tidak kebetulan, ya. Itu lain lagi masalahnya. Kalau tidak kebetulan. Tidak sengaja, ya. Ini lain masalah.